selamat menikmati jangan lupa tekan tombol subscribe like dan komen ya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya Bangsal Kamboja part 7 Amel dan Andra sudah kembali ke rumah suami Ibu Ella ternyata kesurupan tidak sulit untuk menyadarkannya kembali namun yang terasa aneh dan berdasarkan penjelasan Ibu Ella kalau suaminya sering sekali kesurupan atau ada saja setan yang ikut ketika pulang kerja sebenarnya Pak Eman suami Ibu Ella hanya bekerja sebagai penjaga rumah rumah mewah yang berada tidak jauh dari pemukiman mereka tinggal kejadian aneh yang diceritakan Ibu Ella hanya sewaktu-waktu tapi ia sendiri tidak hafal hari atau tanggalnya sempat ada pernyataan kalau majikan Pak Eman mendapatkan kekayaan bukan dengan cara yang halal ayo ajak Andra karena aku sempat terdiam di depan pagar rumah malah melamon kamu merasa aneh gak? tanyaku sudah melewati pagar dan Andra sedang menutup kembali pagar rumah iya kalau begitu sama kayaknya memang yang dibawa Pak Eman dari tempat kerjanya maksud aku bukan aneh itu tapi kepalaku pusing Mel oh minum obat ya Andra menghela nafasnya entah apa aku salah bicara karena wajahnya malah cemberut dan dia menguap lebih baik kamu tidur kalau bangun nanti masih pusing baru minum obat iya aku perlu tidur setelah itu bersiaplah jadi obat kebetulan ibu dan bang Doni sedang keluar kota hanya ada Andra dan aku di rumah suasana cukup sepi aku sedang menyiram tanaman kegiatan yang sering kulakukan selama tidak lagi bekerja sedangkan Andra setelah bangun pamit membeli makanan terdengar ada keributan dari arah rumah ibu Ella yang hanya terjedah tiga rumah dari sini sepertinya Pak Eman kembali kerasukan kesana gak ya? gumamku ragu aku khawatir tidak bisa mengatasi mahluk yang ikut dengan tubuh Pak Eman apalagi Andra sedang keluar suasana sudah mendung dan gelap karena menjelang maghrib waktu yang mendekati sempurna untuk para tak kasat mata menunjukkan eksistensinya keran air sudah aku matikan dan selang kembali aku gulung bergegas aku melangkah masuk ke rumah meskipun mulut mengerutu karena Andra belum terlihat setelah maghrib ia baru datang sambil bersiul ceria jangan cembert gitu dong makin gemes deh ujarnya sambil mencubit daguku gak usah marah juga aku sudah sholat dan udah makan ini punya kamu kenapa gak makan bareng di rumah aja tanya aku dengan kesal aku makan sate kamu enggak kan gak suka sate udah makan dulu gak baik menolak rezeki sambil misu-misu aku menuju meja makan kondisi rumah sepi bolak-balik ada penampakan punya suami malah asik makan di luar bikin orang mikir yang aneh-aneh Andra menyadari kalau aku kesal dan sembal karena ulahnya ia pun menghampiri dan duduk di sampingku setelah mengambil air dingin dari kulkas aku makan sate kambing makanya gak dibawa pulang penjelasan Andra membuat lega karena dia tidak ingin menyusahkanku dengan aroma makanan berbau kambing aku pun menghabiskan makan malamku dengan lahap Sa sedang berada di dapur tepatnya di wastafel cuci piring tidak ingin menumpuk cucian kotor namun aktivitasku sempat terhenti karena aku merasakan kedatangan mereka bahkan sempat mencium aroma kemenyan Siapa itu? Aku memberanikan diri melangkah menuju pintu dapur yang menuju halaman belakang yang biasa digunakan untuk menjemur pakaian Jelas-jelas aku dengar ada orang berjalan sangat jelas perlahan aku buka Gordon dan menatap keluar tidak ada apapun atau siapapun ada dua hal yang harus aku cemaskan orang jahat atau setan kalau orang jahat bisa saja melukai sedangkan setan bisa buat aku ketakutan dan ujung-ujungnya membahayakan juga meskipun memiliki mata batin aku belum ada keberanian melawan mereka kecuali ditemani kejadian bangsal Kamboja menambah sisa ketakutan dalam diriku lagi-lagi aku mencium aroma kemenyan siapa orang yang menggunakannya? mendadak aku ngeri sendiri dan merinding saat berbalik aku terkejut lalu berteriak Andra! kamu kenapa teriak? kamu yang ngapain ada di belakang aku? bikin aku kaget aja Andra menatap sekeliling dapur sepertinya dia tahu ada sesuatu yang membuatku takut namun aku mengajaknya sholat isya lalu istirahat daripada mendapatkan keanehan lain Amel panggil Andra ketika aku merangkak menaiki ranjang aku mau sekarang ha? Andra mendekat lalu mengusap wajahku membuat detak jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya sentuhan tangan Andra padahal baru di wajah sukses membuat tubuhku berdesir aku ingin membuat pernikahan dan hubungan ini sempurna lakukan kewajibanmu bisik Andra mau tidak mau siap tidak siap aku harus lakukan sudah menjadi hak dan kewajiban kami semakin lama menunda dengan berbagai alasan bisa saja menambah dosa saat ini aku duduk di tengah ranjang dan Andra memastikan pintu dan jendela kamar sudah terkunci juga mengganti penerangan dengan lampu tidur Andra sempat mengucapkan doa dan mengusap kepalaku lalu wajahnya perlahan mendekat terasa sejuk ketika air membasuh tubuhku dari guyuran sawar busa sampo dan sabun menutupi wajahku membuat pandanganku buram tiba-tiba air tidak mengalir aku mengucap mataku dan melihat ada sosok tidak jauh dari hadapanku mataku rasanya pedih dan tanganku merabah putaran sawar lalu memutarnya tapi airnya masih tidak mengalir aku merabah dinding mencari handuk biasa tergantung di capstock dan berhasil aku memegang handuk Amel aku berteriak karena mendengar bisikan dari belagang saat ingin berlari malah terplesek dan aku terjerembab karena licin dari busa sabun yang belum dibilas segera aku mengusap wajahku dengan handuk dan memastikan pandanganku tidak ada siapapun lalu siapa yang berbisik tadi masih dengan nafas terengah dan terduduk di lantai kamar mandi tengkuk terasa berat dan sekujur tubuh langsung merinding bibirku ingin berteriak demi merasakan ada sesuatu di belakangku entah seperti apa rawat wajahku yang jelas saat ini aku sangat takut perlahan aku menoleh dan Amel aku kembali berteriak karena wajah sosok itu terlihat jelas di depanku menyeramkan dengan keriput dan pucat serta lingkar hitam di kedua matanya ingin berdiri tapi kembali terpleset aku merangkak menuju pintu dan sosok itu terkikik Amel buka pintu terasa kakiku disentuh oleh makhluk itu sangat dingin dan kuku-kuku tajam seperti menusuk kulit dan perih Amel sambil terisak aku berusaha membuka pintu dan berhasil Amel Amel buka pintu terasa jelas Amel buka pintu dan kembali keberan Amel buka pintu dan merasakan Atau karena Pak Eman yang kerasukan Andra membantuku membilas tubuh Rasa malu sudah menguap karena rasa takut dari sosok tadi Saat waktu subuh ia pun mandi dan memintaku tetap di kamar Kami beribadah bersama Lalu Andra mengintrogasiku terkait kejadian tadi Aku tidak tahu sosok itu baru aku temui Perempuan, sosok itu perempuan Tapi aku hanya melihat wajahnya saja Tubuhku masih lemas karena interaksi dengan sosok gaib di kamar mandi Akhirnya pagi ini aku hanya duduk di beranda rumah Memandang lalu-lalang kendaraan dan orang yang lewat Andra sedang mencuci motornya Mbak Amel, Mas Andra Paki ibu Ella tergopo-gopo dan sudah membuka pagar Membuat aku berdiri dan melangkah menghampiri Andra Pun berhenti kegiatannya Ada apa bu? Mbak Amel tolong suami saya Dia masih belum sadar Sepertinya masih diganggu Aku menoleh dan menatap Andra yang menganggukkan kepala Paling tidak kamu harus lihat dulu kondisi Pak Eman Sebelum mengatakan bisa atau tidak membantu mereka Iya bu, kami segera ke sana Tolong ya Mbak Amel Pinta bu Ella sambil menggenggam tanganku Lalu bergegas pulang Andra mengakhiri mencuci motornya yang memang sudah hampir rampung Lalu masuk ke dalam sepertinya mengganti pakaian Ayo, ajak Andra sudah berdiri di belakangku Kalau ternyata bukan kerasukan gimana Bisa aja itu sugesti atau semacam Penyakit kejiwaan Ya dilihat dulu Mbak Amel Jangan menebak-nebak Atau kamu takut ya Goda Andra sambil berjalan Dan kami sudah melewati pagar rumah Aku mencubit pada Andra Ketika menginjakkan kaki di pekarangan rumah Bu Ella, aku terdiam sejenak Rasa aneh Aku menoleh pada Andra Dan dia pun terlihat merasakan hal yang sama Masuk dulu deh Gumam Andra Terdengar isap tangis seperti anak Pak Eman dan Bu Ella Kami mengucap salam Lalu Bu Ella mempersilahkan masuk Pak Eman sudah dibaringkan di lantai Beralas kasur lipat di ruang keluarga Yang membuatku terkejut adalah tubuh pria itu Seperti tidak bernyawa Kaku Bahkan rahangnya terbuka Membuat mulutnya terlihat menganga Dan matanya terbelala Ibu, apa sudah dibawa ke dokter? Mungkin kena struk Saya sudah manggil dokter Katanya bukan struk atau penyakit Sarah Sesekali rahang Bapak bisa mengatup lagi Dan bisa berbicara Tapi ketika kumat Akan seperti ini lagi Aku duduk di samping tubuh Pak Eman Hanya menunduk karena sejak kami masuk Ada sosok yang terlihat tidak menyukai kehadiran kami Awalnya aku menatap Tetap menduga kalau Pak Eman terkena penyakit medis Tapi sosok takkasat mata yang berdiri tidak jauh dari kepala itu menjelaskan Kalau Pak Eman mengalami gangguan dari makhluk gaib Andra menepuk bauku karena aku masih menunduk Dan mengabaikan Bu Ella yang bicara padaku Bukan tanpa alasan Aku begini karena enggan menatap sosok itu Sosok yang tadi pagi mengganggu ku saat mandi Jadi gimana? Tanya Andra saat aku mengajaknya bicara di beranda Aku masih takut interaksi dengan makhluk itu Sahutku lirih Tapi kita bisa Mel Kamu gak lihat Pak Eman tidak berdaya begitu Apa kamu tega? Kita pulang dan biarkan keluarga ini sedih dengan keadaan Kepala keluarganya terbujur kaku tapi masih bernafas Apa yang dikatakan Andra benar? Bisa saja interaksi aku memberikan solusi Apa yang harus dilakukan oleh keluarga ini Agar Pak Eman kembali normal Teringat pula masalah bangsal Kamboja Dimana aku dibantu oleh Andra Pak Burhan dan juga Om Aldo Ayo ajak Andra Kami pun kembali ke dalam dan kembali duduk di tempat tadi Lalu memberanikan diri menatap sosok yang berdiri Menatap tajam ke arahku Pergilah Bukan tempatmu disini Ujarku pelan tanpa menatap makhluk yang masih berdiri Dan terkikik Hanya aku dan Andra yang terganggu dengan pekikan tertawanya Ibu Ella dan kedua anaknya masih remaja Berpelukan Andra meminta anak-anak Ibu Ella untuk masuk ke kamar Atau keluar rumah Khawatir ada hal yang terjadi di luar nalar Dan belum sampai di pikiran kedua anak itu Jangan ikut campur Ini urusanku dengan manusia itu Jangan mengancam kami Ujar Andra Dia bisa berinteraksi Dan merasakan Kehadiran makhluk itu Meski tidak bisa dengan jelas melihat keberadaannya Kamu juga mencampuri urusan dunia Karena kalian yang ikut campur urusanku Astagfirullah Jerit Ibu Ella menyaksikan Figura terjatuh dan pecah Aku memejamkan mata dan merapal doa Andra menyentuh tangan Pak Eman Dan memijat area tertentu Yang mungkin bisa membuka syarafnya peka Sosok itu menjerit lalu hilang Pak Eman menarik nafas panjang dan terengah Pak Bapak sudah sadar Tanya Ibu Ella menghampiri suaminya Yang masih menyesuaikan dengan situasi Aku menggeser posisi duduk Mundur ke belakang Jelas ada yang aneh Andra menghampiriku dan menanyakan keadaanku Aku menggeleng pelan Aneh Ini terlalu mudah Maksudnya Terlalu mudah kita atasi makhluk itu Sedangkan auranya Kuat Sahut Andra Andra tidak mengajakku pulang Kami menunggu Pak Eman sepenuhnya sadar Saat ia sudah bisa beranjat duduk Pak Eman mengucapkan terima kasih Aku pun menanyakan awal Pak Eman tiba-tiba merasakan Rumah majikan saya Mbak Ada sesuatu disana Tadinya saya tidak percaya Tapi saya lihat sendiri Dan begini jadinya Ada apa dengan rumah majikan Bapak Tanya Andra Tanya Andra mewakili pertanyaanku Tanya aku meyakinkan lagi Sepertinya begitu Mbak Aku dan Andra saling tatap Kenapa kami harus terlibat lagi dengan urusan pesugihan Besok kamu masuk pagi Iya kan Jawab Andra Aku mempersiapkan seragam untuk Andra Karena ia akan berangkat setelah subuh Semoga malam ini tidak ada gangguan Rasanya rindu istirahat dengan tenang Ibu balik kapan Mel Besok atau Lusa Kamu gak apa-apa besok aku tinggal Gak apa-apa Rencananya besok aku mau ke rumah bersalin Antarkan lamaran Yakin mau ambil peluang itu Iya bete juga di rumah lama-lama jenuh Gak akan jenuh Kalau kami sibuk Aku menaiki ranjang dan duduk di samping Andra Yang masih asik dengan game online-nya Makanya aku cari kerja biar ada kesibukan Rupanya permainan game Andra sudah selesai Dia menetapku setelah meletakkan ponsel di atas nakas Maksud aku sibuk yang lain Urus bayi misalnya Kamu mau aku jadi baby sister Bukan Maksud aku urus bayi kita dong Hantu yang sempat mengganggu di toilet dan Menyiksa Pak Eman Wajahnya tepat di atas wajahku Aku hanya berjarak kurang lebih 20 cm Rambutnya tepat di atas wajahnya Rambutnya yang terurai jatuh Aku masih memperhatikan sekelilingnya Rambutnya Jam 5 Tidak berani ke dapur Menunggu hari terang Hampir jam 10 Rambutnya terangkan dan rintihan Dan rintihan wanita Rambutnya terangkan dan rintihan Atau membutuhkan penanganan lebih intensif Seperti operasi atau tindakan lainnya Mbak Amel Silahkan Aku diarahkan menuju ruang pemilik rumah sakit Melewati koridor di mana ada ruang tindakan Sempat menoleh dan tepat pintu yang sedang terbuka Ada seorang ibu di atas berankar yang siap melahirkan Langkahku sempat terhenti Bukan karena melihat kondisi pasien itu Tapi sosok yang berdiri di samping dokter Dan bidan yang membimbing persalinan Sosok dengan rambut panjang dan jubah putih kusam Dengan banyak noda Mbak Amel Iya Aku menoleh ke arah petugas yang mengantarku Kemudian kembali melihat ke dalam ruangan Dan astagfirullah Makhluk itu sudah berdiri tidak jauh dariku Aku pun bergegas mengikuti petugas tadi Dan mengabaikan makhluk yang mungkin saja masih menatapku Puji Danur Raja Table 6 Yang tertera di meja pria dan sedang bertelpon Aku diminta duduk dan bisa mendengar apa yang dia bicarakan Ganti saja Eman sudah tidak bisa diharapkan Terserah sekarang kondisinya bagaimana Bukan urusan kita Entah kenapa aku merasa tidak asing dengan nama Eman Yang disebutkan pria ini Akhirnya ia mengakhiri perbincangan Via telpon dan mengajakku bersalaman Amelia Citra Oh kamu sudah menikah Tanya pria itu sambil melirik Iya pak Pengalamanmu di rumah sakit besar dan ternama Kenapa harus resen Dan sekarang ingin lo kerja disini Pria itu meletakkan kembali berkas Kurikulum fintech milikku Sempat bingung menjelaskan alasan aku berhenti dari rumah sakit Tidak mungkin aku sampaikan kalau aku terlibat dan hampir menjadi korban pesugian bangsal Kamboja Saya kecelakaan pak Ada cedera di kaki dan saat itu saya memilih resen Rasanya tidak nyaman dengan tatapan pria bernama Puji ini Mungkin umurnya kisaran 35 Masih terlihat gagah Namun tatapan menelisik cenderung genit yang membuatku tidak nyaman Apa kamu sedang hamil Tidak pak Atau menunda kehamilan Aku menggelengkan kepala Entah apa hubungan pertanyaannya dengan pekerjaan seorang perawat Sebelumnya banyak rekan kerjaku yang hamil sambil bekerja Tidak ada larangan akan hal itu Kalau kamu hamil Apa akan resen lagi seperti sebelumnya Tergantung situasi pak Pria itu manggut-manggut lalu kembali bertanya Dimana aku tinggal Saat aku sebutkan alamat meski tidak lengkap dengan nomor rumah Pak Puji mencondongkan tubuhnya ke dekat meja Saya ada karyawan yang tinggal di daerah itu Namanya pak Eman Apa kamu kenal? Apa yang dimaksud oleh pak Eman Suami ibu Ella Kalau ia berarti keganjilan atau keanehan di rumah majikannya itu adalah rumah pria ini Yang diduga melakukan ritual agar cepat mendapatkan kekayaan Sepertinya baru dengar pak Atau mungkin benar kami bertetangga tapi saya tidak kenal Dulu saya bekerja sif jadi jarang berinteraksi dengan tetangga Tuturku mengandung kalimat dusta Lagi-lagi pria itu manggut-manggut Amel Kamu saya terima bekerja disini Walaupun nanti kamu hamil Tetaplah bekerja Tidak ada Larangan Bahkan saya pastikan karyawanku yang hamil Akan mendapatkan kebijakan dalam bekerja Aku tidak mengerti kebijakan dan peraturan rumah sakit ini Apalagi Puji tidak mempertanyakan sejauh mana aku bisa menangani pasien Malah membahas tentang kehamilan Sungguh di luar nalar dan logika Bekerjalah mulai besok Setelah ini kamu temui staff di belakang untuk urusan database dan seragam kerja Baik pak Terima kasih Tidak peduli dengan sikap aneh pak Puji dan kemungkinan pria itu melakukan pesugihan Yang jelas aku sudah bekerja lagi dan tidak akan jenuh di rumah Meskipun harus bersiap mendapatkan penglihatan Atau penampakan yang mungkin semakin banyak Banyak area yang menurutku agak horror Seperti pojokan dan area yang kotor Membuat makhluk takasat mata senang berada di sana Urusan database kepegawaianan sudah selesai Untuk seragam tidak ada ukuran yang pas Jadi aku akan pakai seragam perawat pada umumnya Melewati koridor tadi Lagi-lagi aku menghentikan langkah tepat di depan ruang tindakan Terdengar suara tangisan Rupanya pasien tadi sudah selesai bersalin Namun bukan kegembiraan yang tampak Tapi kesedihan Sepertinya bayi yang dilahirkan ibu itu meninggal Aku mendorong pintu semakin lebar Dan ada makhluk tadi yang sedang menjilati kedua kaki si ibu Mendada aku merinding dan bergidik Tentu saja tidak ada yang melihat hal itu Bukan itu yang membuat merinding Bahkan sempat mengusap kepalaku Makhluk yang akhir-akhir ini menggangguku ada di sana Membungkuk sambil mengunyah sesuatu Aku memicinkan mata memastikan apa yang dia makan Rasanya aku mual bahkan ingin muntah Karena makhluk itu sedang mengunyah janin yang digendong seorang pria Mungkin ayah dari janin itu Apa mungkin semua ini ada kaitannya Hantu itu dengan Pak Puji juga Pak Eman Aku sudah tiba di rumah Sepertinya Bang Doni dan ibu juga sudah tiba Karena pagar rumah sudah tergeser Saat aku mengucapkan salam Ada suara ibu menjawab Mel Andra izinkan kamu kerja lagi Iya bu jenuh aku di rumah Baguslah Mending kamu kerenca Daripada di rumah berisik dan bawel Ih bang Doni apaan sih Gimana bu Sudah dapat jodoh untuk bang Doni Tanyaku pada ibu membalas ejekan Doni Reseh kamu Doni akan menjahiliku Tapi aku berhasil menghindar Di kamar saat mengganti pakaian dengan setelan rumah Terdengar suara ibu berbincang seperti ada tamu Setelah mengirim pesan pada Andra Kalau aku sudah ada di rumah Segera aku keluar dari kamar untuk bantu ibu Membuat minum Ternyata ibu Ella dan Pak Eman yang datang Kebetulan mereka ingin menemuiku Amel sini sayang Panggil ibu Aku mengangguk pada pasangan suami dan istri di hadapanku Lalu duduk di samping ibu Mendengarkan maksud kedatangan mereka Ingin menyampaikan Terima kasih Pak Eman sudah lebih baik Meskipun kadang masih ada gangguan kedatangan hantu Yang aku duga adalah sosok yang sama dengannya waktu itu Suami saya sudah tidak bekerja di rumah itu lagi Selain dipecat saya tidak ingin dia sakit lagi Kalau harus bekerja di sana Pak Eman Kalau boleh tahu siapa nama majikan bapak Tanyaku karena penasaran Kami biasa memanggil beliau Pak Raja Istrinya punya usaha saling kecantikan Dan Pak Raja sendiri memiliki klinik bersalin atau rumah bersalin gitu mbak Nama lengkap Pak Raja Puji Danur Raja kah? Nah betul itu mbak Mbak Amel kenal Tanya Pak Eman Aku menghela nafas pelan Entah apa maksud pemilik kehidupan membuat aku berada di tengah situasi ini Kenyataan Pak Puji atau Pak Raja memiliki pesugihan Dan apa yang aku saksikan di klinik tadi membuat kepalaku mendadak pening dan mual Kamu kenal Mel Loh Kamu kenapa sayang? Kok tiba-tiba pucat begini? Doni Panggil ibu Kepalaku pusing bu Kenapa bu? Doni Ajak Amel ke kamar Aku sudah berbaring di ranjang Dan meminta Bang Doni menutup jendela kamar Meskipun jendela itu menghadap taman di samping rumah Tidak ingin ada sesuatu atau gangguan yang memanfaatkan jendela tersebut Kamu kenapa sih? Aku menggelengkan kepala lalu memejamkan mata Terdengar pintu tertutup Sepertinya Doni meninggalkan kamarku Sayup-sayup masih terdengar pembicaraan ibu dengan Pak Eman Membahas sakitnya Pak Eman dan pertolongan yang aku dan Andra lakukan Amel Kamu sakit Aku merasakan pergerakan di ranjang saat aku menggeliat pelan Ternyata Andra sudah pulang Artinya sudah sorry dan cukup lama aku tertidur Kepalaku tiba-tiba pusing Aku beranjak duduk Andra menggeser dari pinggir ranjang ke sampingku Yakin Ibu bilang wajah kamu pucat Andra Aku diterima kerja bahkan mulai besok Ujarku sambil memegang tangannya Namun Andra hanya diam Aku jadi ragu kalau dia berkenan aku bekerja lagi Kamu tidak setuju Bukan 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 itu Aku hanya merasa ada yang mengganjal Perasaanku tidak enak Tapi tidak ada penglihatan apapun Masih dengan menatapku Andra mengusap kepala juga wajahku Lalu dia tersenyum Membuat aku jadi bingung Kalau kamu tidak setuju Aku akan mundur Jangan Tetap lanjutkan Aku ikhlas kamu tetap bekerja Hanya saja aku merasa kamu menyembunyikan sesuatu Tutur Andra dan pandanganku pun beralih ke arah lain Rasanya aku tidak ingin menceritakan penampakan dan kejadian Yang aku lihat tadi Dan ada hubungan majikan Pak Eman dengan pemilik rumah bersalin Amel Andra meraih daguku dan mengarahkan agar memandangnya Tetapan kami pun saling terpaut Ada yang ingin kamu sampaikan Itu Ada hubungannya dengan kamu tiba-tiba kurang sehat Mungkin Jawabku sambil menunduk Amel Kita sudah menikah Aku tidak ingin ada rahasia Waktu belum ada hubungan saja Aku gercep Ngejar dan kepo dengan urusanmu Kenapa sekarang malah main rahasia Bukan begitu Aku hanya takut Tubuhku direngkuh oleh Andra Kedalam pelukannya Kami bukan pasangan romantis Tapi rasa cinta untuk Andra semakin hangat Bagaimana tidak dia bisa rasakan apa yang aku sembunyikan Katakanlah Setelah interview Aku melewati ruang bersalin Ada pasien melahirkan dan bayinya meninggal Aku melihat janinnya dimakan Rasanya aku ingin muntah Andra masih bungkam dia menunggu kelanjutan ceritaku Makhluk yang memakan janin itu adalah makhluk yang mengganggu saat mandi Juga membuat Pak Eman sakit Apa yang aku dengar dari Pak Eman juga pria pemilik rumah bersalin Yang kemungkinan besar sama Juga kedatangan makhluk itu semalam Aku sampaikan pada Andra Kesimpulan kami sama Pesugihan Ujarku dan Andra berbarengan Urusan dengan bangsa kamboja Rasanya masih belum hilang Ini udah ada lagi Kenapa juga kita harus berada di tengah urusan pesugihan Jangan gitu Semua ada himahnya kok Andra mengusap punggungku Berusaha menenangkan Dan memberikan kenyamanan Masih pusing Kabari aku kalau ada apa-apa Ujar Andra Sudah berada di atas motor Jangan bawa motor meskipun jarak dekat Kaki kamu belum sembuh total Iya Paling naik ojek atau minta antar bang Doni Hari ini Andra masih sif pagi Sedangkan hari pertamaku Malah sif dua Setelah ini aku masih ada waktu untuk istirahat Mempersiapkan hati dan mental untuk bergelut Dengan aktivitas rumah sakit Termasuk penampakan yang ada di sana Semangat Amel Kamu kuat dan berani Ujarku menyemangati diri sendiri Setelah zuhur dan selesai makan siang Bang Doni mengantarkan aku Ia sempat menatap rumah sakit tempatku bekerja Mel Yakin mau kerja disini Kayaknya serem Nanti kamu malah lihat yang aneh-aneh loh Yakin bang Nggak usah disini Di rumah juga aku sering melihat yang aneh Bang Doni kan salah satu manusia aneh yang aku lihat Awas kamu Nggak bakal aku jemput Nanti malam aku dijemput Andra Aku tidak tahu kalau interaksi aku dan Doni dilihat oleh Pak Puji Bahkan pria itu menanyakan siapa Bang Doni Menduga kalau Doni adalah suamiku Dia abang saya Pak Pak Puji hanya manggut mendengar penjelasanku Beruntung aku ditugaskan di pemeriksaan rawat jalan Kecuali si malam aku ditugaskan di UGD Tidak ingin bertugas di tindak persalinan Karena akan ada macam-macam penampakan disana Pokoknya obat ini harus diminum setiap hari Ini obat penyumbur kandungan Aku melewati pantry dan mendengar perbincangan Meski tidak jelas dari perbincangan Dari awalnya karena hanya mendengar masalah penyumbur kandungan Tidak lama Pak Puji keluar dari pantry Berarti suara perintah tadi dari pria itu Tak ingin ikut campur Aku pun tidak ingin kepo Apalagi mencari tahu lebih lanjut Bertugas di poli rawat jalan Membantu dokter memeriksa kandungan pasien ibu hamil Tidak membutuhkan effort lebih Setelah maghrib Kebetulan tidak ada dokter praktek Aku hanya menunggu waktu kerja selesai Sambil merapikan ruang periksa Mbak Amel Aku menoleh ada mbak isti office girl Yang datang membawa nampan dengan beberapa gelas diatasnya Ini just mangga Silahkan dinikmati dan harus dihabiskan Kalau tidak akan membazir Kalau membazir nanti dihabiskan setan Aku tersenyum mendengar ucapan isti Macam dia pernah lihat setan saja Karena terus didesak agar dihabiskan dengan alasan Bersisa akan membazir Aku pun menghabiskan isi gelas berisi jus Terima kasih ya mbak Enak loh Sama-sama Besok aku bikinin lagi Tapi yang beda Tepat jam 10 Aku sudah memakai jaket dan membawa tas Melakukan absen dan meninggalkan area kerja Karena Andra sudah menunggu di depan Astagfirullah Ujarku melangkah mundur Karena hampir menabrak pak puji Mau kemana buru-buru sekali Mau pulang pak Oh kalau begitu bisa bareng saya Tempat tinggal kita searah loh Maaf pak Suami saya sudah menunggu Oh begitu Aku mengangguk lalu bergegas meninggalkan pak puji Tidak baik bicara atau berinteraksi dengannya terlalu lama Melewati ruang tindakan langkahku terhenti Jantungku berdetak lebih cepat Bahkan sampai merinding melihat sosok yang sedang menjilat peralatan persalingan Yang berada di wastafal Khusus alat medis Sosok itu menyadari kehadiranku Dia menoleh dan menyeringai Dengan berjalan cepat Aku menghampiri Andra Membuatnya keheranan Tentu saja aku ingin segera pergi dari tempat ini Meskipun Andra sudah mengingatkan Kalau aku tetap bisa melihat mereka Apalagi di rumah sakit Kenapa? Tanya Andra Aku mencium tangan Andra lalu naik ke atas motor Membuatnya semakin bingung Jalan cepat Andra tidak banyak tanya lagi Ia pun segera menggerakkan motornya meninggalkan rumah sakit bersalin itu Sekilas aku menoleh ada Pak Puji berdiri sambil menatap ke arah kami Hampir jam 11 malam kami tiba di rumah Aku segera membersihkan diri Rumah sudah sepi Ibu dan Bang Doni Sepertinya sudah berada di Di peraduan mimpi Mel Mandinya jangan lama-lama Ini sudah malam Ujar Andra dari luar Ia saat aku keluar dari toilet Andra masih berada di dapur membuat kopi Aku bergegas ke kamar karena takut Penampakan yang aku lihat di rumah sakit Masih terbayang membuatku bergidik Sebelum tidur seperti biasa Andra mengajak olahraga Mau kemana Tanyaku saat melihat Andra turun dari ranjang Lalu mengendakkan kembali pakaiannya Aku mau merokok dulu Kamu istirahat duluan ya Jangan lama-lama Ujar ku lirih Lalu menarik selimut dan memenjamkan mata Entah dalam mimpi atau nyata Aku merasakan ada yang mengusap perutku Mulutku bergumam Tapi mataku enggan mengerjab Amel Iya pak Jawabku Entah dari mana pak puji Tiba-tiba ada di belakangku Aku menghentikan kegiatan Merapikan ruangan pemeriksa Termasuk Memastikan alat USG dan komputernya Bagaimana bekerja disini Biasa saja pak Lagi pula baru beberapa hari juga Pak puji menganggukkan kepalanya dan tangannya terulur Lalu mengusap perutku Reflek aku melangkah mundur Maaf pak Jangan takut Amel Aku Hanya mengelus perutmu Kamu akan segera mendapatkan rezeki Terdengar suara mengikik sosok wanita menyeramkan Yang mengganggu pak eman dan memakan janin ternyata ada di balik tubuh pak puji Sosok itu melangkah maju mendekat Lalu mengulurkan tangannya ingin melakukan hal yang sama Mengusap perutku Pergi Aku beranjak duduk dengan nafas terengah Dahi dan leherku terasa berkeringat Ternyata aku bermimpi Aku menoleh ke samping Belum ada Andra Artinya belum lama aku tertidur Bahkan aku masih polos telah olahraga Perasaanku tidak enak Apalagi suasana mulai terasa mencekam Karena tercium bau kemenyan Andra kemana sih Ujarku pelan Pintu belakang yang menuju area untuk menjemur terbuka Dengan agak takut aku mendekat Menyentuh handle pintu Aku pikir ibu lupa bentuknya Tapi aku dikejutkan dengan Andra yang sedang berjongkok disana Aku ingin manggil Tapi urung karena aku melihat Andra membakar sesuatu dalam mangkuk kecil Lalu keluar asap dan aromanya Kemenyan Segera aku bersembunyi di balik pintu karena ada sosok yang menghampiri Andra Sosok pemakan janin Aku menutup mulutku agar tidak mengeluarkan suara Walau dalam benak muncul banyak tanya Sedang apa Andra dengan sosok tersebut Berusaha tidak berpikir negatif Walau apa yang aku lihat mengarah pada Andra bersekutu dengan maluk itu Perlahan aku meninggalkan dapur Sampai di kamar aku langsung berbaring miring dan menarik selimut sampai pundak Berusaha segera tidur dan melupakan apa yang aku lihat tadi Berharap hanya mimpi Kamu sakit Beti sengaja memberi makan sosok itu Namun tidak ada bekas apapun Mangkuk kaleng yang digunakan Andra pun tidak ada disana Sedang apa Mel? Eh enggak Bu Andra sudah berangkat Sudah barusan Aku meninggalkan tempat itu agar ibu tidak curiga dan banyak tanya Seperti hari sebelumnya Bang Doni yang mengantarkan aku ke tempat kerja Karena ia belum aktivitas setelah kecelakaan waktu itu Lo kenapa sih? Tumben enggak rame Enggak apa-apa Setelah absen kedatangan aku mengecek jadwal praktek dokter Ternyata sampai jam sembilan malam ada dokter praktek Segera aku menyiapkan ruangan dan mempersiapkan segala sesuatunya Kesibukan membuat aku lupa kejadian semalam Bahkan tidak terasa hari sudah malam Malam Amel Eh Mbak Isti Sapa ku baru saja mengantarkan pasien terakhir ke arah farmasi Nih untuk kamu Isti meletakkan gelas berisi jus jeruk di atas mejaku Habiskan ya Awas diminum setan Aku terkekeh mendengar ancaman Isti Karena memang dahaga segera aku meneguk habis isi gelas Lumayan Lagi haus dapat yang segar Sudah lebih dua bulan aku bekerja di rumah sakit itu Tentu saja banyak gangguan dan penampakan yang terjadi Namun aku mengabaikannya dan berusaha tidak peduli Terutama keadaan di ruangan tindakan Meskipun aku mendengar ada bayi meninggal saat dilahirkan Atau ada pasien mendapatkan tindakan karena keguguran Aku menganggap itu adalah kejadian wajar karena ini rumah sakit juga takdir hidup si pasien Hubungan dengan Andra baik-baik saja Tapi aku tidak berani menanyakan kenapa harus membakar kemenyan Dan hal itu beberapa kali aku temui tengah malam Kala Andra belum tidur Hal lain yang menjadi tanda tanya adalah aku masih sering bermimpi sosok itu mengusap perutku Amel Sepertinya kamu kurang sehat ya Wajah kamu pucat loh Ujar Pak Puji ketika visit ke area kerja Aku mengernyitkan dahi lalu menepuk pipiku Tidak Pak Saya baik-baik saja Jangan paksa bekerja kalau kamu sakit Ujar Pak Puji lagi dan sempat menepuk bahuku sebelum pergi Kamu dekat dengan Pak Puji ya Tanya dokter Sinta saat Pak Puji sudah pergi Enggak dok Manalah ada saya dekat dengan beliau Kalau saya lihat Pak Puji sering loh datang ke sini Lalu menyapa kamu dan perhatian Semoga hanya perasaan aku saja Aku hanya mengedikan bahu Tiba-tiba aku merasakan berputar dan gelap Amel Suara dokter Sinta Lalu gelap Aku menarik nafas lalu mengerja pelan dan terasa pening Sudah sadar Mel Aku menoleh ada dokter Sinta dan menyadari Aku berbaring di ranjang pasien ruang pemeriksaan Aku kenapa dok Sudah Bahan aja Ujar dokter Sinta mendekat lalu melakukan pemeriksaan Dia juga menekan area bawah perut Meyakinkan sesuatu membuatku meringis Kapan terakhir datang bulan Tanya dokter Sinta yang sudah kembali ke mejanya Aku beranjak duduk masih merasakan agak pusing Dan berusaha mengingat apa yang ditanyakan dokter Kapan ya Ujarku pelan Seingatku setelah operasi kaki Lalu menikah dengan Andra Bahkan sampai sekarang aku belum Tunggu Ini maksudnya aku hamil Bersambung Sampai jumpa di video selanjutnya